Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawahkan dari segala marah bahaya, malah mataka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Azan Merdu Ustadz Abdullah Khairibes Oke, ini dari channel Dunia Islam Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Oh, Masya Allah Dan orang yang selalu muazzin, tuan-tuan Mudah untuk menyebut kalimah Allah kejika mati nanti Ya lah betul Saya ada bukti dah Tak silap saya, 5 tahun lepas Ada seorang nama Lupa dah nama ada orang kampung saya Amin, nama Amin Dia ni hidup dia Mesti pergi surau akan azan Betul Azan ni tak sedap Tapi ada lunaknya Allahuakbar Allahuakbar Dia ada tunan Tuan tu Sedap Ada orang azan juga Tapi haram tak sedap Tapi dia ni suara tak sedap Tapi tuan ni tu Oh, jengkoannya Oh, jengkoannya Rupanya saya di Acih Famous, tuan-tuan Oh, iya Sampai yang ingat Di Malaysia, Acih pun terkenal Sampai-sampai Pakat Kalut Pak Ustadz, Pak Ustadz Boleh foto-foto Dia kata, kenapa foto-foto Oh, Bapak Ustadz famous Dalam utup Dalam utup Saya kata utup Utup tu Utup tu benar apa Dia kata-kata Dia kontroll lah kan Rupanya YouTube Dalam YouTube Oh, famous saya Di Acih Alhamdulillah Kuliah Maghrib Kuliah Aisyah Kuliah Subuh Kuliah Subuh tu 5,000 orang Masya Allah Sebab tu Bumi Acih ni Bumi berkah Tuan-tuan Tak ada perempuan Tak pakai tuduh Allah Kuliah Subuh Di atas membar Membar masjid Macam kutubah Jumaat tu Dia buat azan Saya tegur Saya kata, Bapak Bapak Orang Acih ni banyak ilmu Tetapi ilmunya Kadang-kadang silam di amat Saya kata, Bapak Tadi muazzinnya azan Tidak betul Saya kata Ada seorang Tidak betul Pak Ustadz Kenapa? Tapi dengarnya sedap Saya kata Tidak betul Assalamu khairun minan naum Dengarnya sedap Betul tak? Betul Tapi mananya silap Maknanya silap Semayang itu Lebih baik Daripada Tidur Itu bakal tidur habis Saya kata itu Yang Bapak Yang datang ni Semuanya tua-tua Yang mudanya tidur Kerana azannya Tidak betul Lata ada seorang Tidak Yang betulnya macam mana? Macam ini Nadanya rendah Aziz Astagfirullah Tidak betul Tidak betul Tidak betul Dia berkata Macam itu ya Pak Ustadz Kalau macam itu Semua datang Pak Ustadz Tapi dengan canggul Dengan gaya Saya kata Itu yang betul Tapi nak datang juga Buat macam ni Saya kata Saya ceramah Yang ni Mesti datang Sebelum azan tu Tarik nafas Dia kata Tarik nafas macam mana? Wow Allah 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 Dia berkata Pak Ustadz Ini Muazzinnya Mesti mati Kenapa nak lenar Merapu Dalam duk ceramah Ni pun dia lenar Aku geram Dia lah Itu yang merapu Sikit ni Minta mahal Kamu nak Api dah jadi Ha Ha Sebab tu Bilal kan Bilal kan Bilal kan mana kan Lupa dah film Rata hilang Nak buat Tajuk Tak mana saya Ha Melupa juga Tak mana Tak mana Tak mana Pak Amit Pak Amit Pak Amit Pak Amit Betul Saja-saja Nak pergi lupa Kokol lah Kan Pak Amit Pak Amit tadi tu Pak Amit Pak Amit ni Dia selalu azan Azan ni tak apa Sedap Tapi ada Tion dia Satu hari Tuan-tuan Dia kayu berskat Dia kayu berskat Dia lawan arus Sebab waktu subuh Tak ada lampu Jadi kalau ikut arus Orang hentam Dia tak nampak Jadi Kalau kereta rumah ikut tu Dia nak ikut niat tepi Rupanya Yang tubuh Kereta hentam tu Tak ada sampai Dekat surau Kena hentam Jatuh lah Longkang Longkang tu ni Mua kaki Allah Hari tu azan subuh Tak dengar suara dia Orang tu kata Ij Pada sepa tak dengar Suara Pak Amit ni Pagi tu dia pacari Tak jumpa Dia tak sedap Duk dalam tu Dalam apa nama Longkang tu Lepas kali dia sedap Sendiri tu Hei 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 Lepas kali Allahu akbar Allah Loh Pak Amit Azan dah longkang tu tau Aduh Sebab suara dia Selalu orang dengar Jadi orang tahu Pak Amirah Betul 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 Patah kaki Allah Patah kaki Pih hospital Sebarang Jaya Doktor operate Dia tua dah 68 lah Allah Aku berkesian lah Dia kata apa Tersabar Doktor Buat berat dalam kubok Haa Buat berat dalam kubok Macam dia rasa dia nak mati Jadi Doktor kata macam mana Haa Kata Doktor Bukul-bukul Apa boleh lah Nanti kami pergi berubat Bumak-bumak kampung Jadi bukul-bukul Orang balik Orang balik-balik Sampai Dokmak Dia masih cakap Dia bak kat anak dia Hampir panggil orang surau Hai Turut mereka baca yasin Aku ni nak mati dah Kelebihan orang Azan Allah Panggil Kami pun baca lah Kami baca Dia baca Hello Dekat separuh Dia bak kat Ada seorang ustaz Ustaz masak Tolong ajak Dekat tinggal saya Allah Ilahil Allah Masya Allah Maksudnya apa Dah ajak Jadi dia ajak La ilaha illallah Dia apa La ilaha illallah Mati Allahu Akbar Dia mati dengan kalimah Allah Dia mati macam mana Macam orang tahu Masya Allah Mangkala akhir kalamihi Bikawli La ilaha illallah Dakhal al-jannah Sesiapa Yang di akhir hayatnya Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dakhal al-jannah Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Sebab apa tuan-tuan Kelebihan Muazzin Haa Tuan-tuan Makcik jangan pula Sagi pakat berebut Pakcik berebut Tapi Bagi aku pula Makcik jangan Pakcik berebut lah Tuan-tuan Kalau tak boleh azan pun Ikamat pun jadilah Kita sebelum nak semayangkan Allah Allah Kebar Masya Allah Ilaha illallah Kelebihan tuan-tuan Sebab tu Bilal ni tuan-tuan Hebat dia Kerana Wuduknya Dan muazzin Itu Asyidina Bilal Radhiallahu'an Yang kelima Betul tak Yang kelima Yang kelima Kita sambung Pada masa-masa Yang akan datang Allahu Akbar Cukup lah setakat tu Sebab saya ada program lagi Lepas ni Saya pun ucap terima kasih lah Kepada Datuk Yang saya sebut Keramai tu Kalau nak ikut Saya baru balik Daripada Uzbek Baru 3 hari Daripada Uzbek tu Net flight Terus pergi tu Pasir putih Kerana ada forum Dengan Syamsul Debat Sebab tu Anas Arabi Dia kawan baik Pada Syamsul Debat Apa kata Kita buat forum Di sini dengan dia Mau tak Jangan ke mana-mana Tunggu kami nanti Azan Kita buat di sini Sebab Alhamdulillah Tuan-tuan Yang main malam tu 5,000 orang 5,000 orang Buat forum Dirakam oleh TV Al-Hijrah Manti saya akan Keluar TV Tajuk dia Ialah Syamsul Khairi Program saya Di TV Al-Hijrah Jadi jangan lupa lah Dua minggu lagi TV Al-Hijrah Program saya Dengan Syamsul Debat Syamsul Khairi Malam tu Alhamdulillah Ramai orang Kita buat Di sekolah Kebangsaan Seri Aman Di Pasir Putih Alhamdulillah Semua datang Tak kira mana parti Semua bersama-sama Dan menangis mereka Tuan-tuan Bila dengar cerita saya Sebab apa? Kita nak Supaya menutikan hati Tuhingan Allah Semalam Di samping Tuan-tuan Saya yang seramah Nila sama-sama Sebab umat pun dah 50 lah Lepas je muda Ada anak dah? Anak tu Bini aku sebelah tu Sebab saya ada anak Boleh bagi anak saya Pandai lapik Tuan-tuan Jadi tuan-tuan Yang dikasih Nama-nama Allah InsyaAllah kita sambung lah Bagi banyak pun tak jadi Kalau tak aman Kau-kauan yang kita Dalam wuduk Siasa pun jadilah Ataupun duduk Selalu menangis Dan selalunya ingat Nabi SAW Bila ingat apa nak buat Salah alaihya salatan Salah alaihya Asyarah Asyarah Jadi terima kasih banyak-banyak Dan satu lagi Kita mataam ni Saya di antara Orang yang Dia bawa restoran Orang panggil macam juta InsyaAllah kita ada Buffet Ramadhan Harga sebenarnya Ialah RM49 Tapi untuk hari ni RM45 je Siapa yang Daftar hari ni 100 orang Nuh Dato'o 100 orang Kita akan bagi Satu lagi Boca Specialnya Makan nasi mandi Allah Tapi bukan makan Dalam talam Buffet 70 makanan Sebanyak RM45 Seorang Dengan Tu specialnya Boca Siapa nak Boleh daftar Kita buka buku tu Untuk ni RM45 ni Dan satu lagi Pada bulan Pada bulan September ni Siapa yang nak pergi dengan saya Dengan juga kumpulan Ijaz Kami akan naik Daripada Pulau Pinang Ke Karabi Ke Phuket Dalam Program Memungut derma Untuk Syria Oh untuk Syria Mereka memerlukan Timbulan Mereka memerlukan Masjid Dan nak beritahu Masjid Umawi Ingat tak Masjid Umawi Yang disebut oleh Nabi Akan turun Nabi Aissa Di satu masjid Nama Umawi Dan masjid itu Tuan-tuan Telah ditembak oleh Basar Arashat Sekarang menara tu Hancur Tak boleh semayang dah Dikatakan Nabi Aissa akan turun Tolak Imam Mahdi Untuk jadi imam Dalam masjid tu Tapi masjid tu Hancur Dan dalam masjid tu Ada kepala Tanjina Apa nama Nabi Zakaria A.S. Hancur Yang kami nak pergi sana Untuk bantu mereka Kalau tuan-tuan nak Kan ada duit Jomlah bersama saya Dengan Hijaz Dengan geng Mappin Kita akan naik kapal Sambil Apa nama Duduk berhibur Kemudian tuan-tuan akan Mendermak kepada Syria Harga ada 2,000 lebih Tak silap pun Ataupun lebih jatilah Pada bulan September nanti Boleh tengok Pursor nanti ada di sini Dan kita akan war-warkan Dalam Facebook Terima kasih banyak-banyak Dua orang kat Bantun Pergi ke Dubai Membeli muruku Kakak bye-bye Tuan-tuan semua I love you Aziz Kita jumpa lagi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ok guys Sudah selesai videonya So macam mana Menurut kawan-kawan semua Semoga terhibur Saya juga terhibur Sangat-sangat ni Allah Kelakar lah Yang azan tu Buat saya kelakar Allah Akbar Memang betul lah Kalau macam tu Macam Apa ya Saya kira orang-orang Akan bangun semualah Kalau azan macam tu Kan Tapi Betul lah orang cakap Bawa cangkul Bawa pisau Bawa apa Apalah nak buat Macam ni Astaghfirullahaladzim Dan itulah keutamaan Orang Seorang muazzin guys Allahuakbar Bagaimana Daripada itu Kalau ada kesempatan Belajarlah Azan yang baik kan Suara bagus Boleh dipergunakan Untuk menjadi muazzin tau Situ keutamaannya Sangat besar sekali Dan pernah saya tengok Video Salah seorang Video orang-orang Arab sana Dan Ketika Sakaratul maut Apa yang dia lafalkan Dia Mengumandangkan Azan Allahuakbar Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Mangkala Akhiru kalamihi Bikaudi La ilaha illallah Dakhalaljannah Sesiapa Di akhir hayatnya Mengucapkan Kalimat La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Dakhalaljannah Sedangkan orang yang Azan itu Ashadu an la ilaha Illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Kalimat syahat datang Lepas tu Allahuakbar Allahuakbar La ilaha La ilaha Kalimat la ilaha Illallah Azan ini panggilan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita menjadi Muazzin Allahuakbar Keistimewaannya Sangat-sangat besar Sekali Semoga kita termasuk Orang-orang yang Di akhir kalam kita Mengucapkan Kalimat la ilaha Dan dijadikan Akhir hayat kita Khosnul khatimah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Dari tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohdimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh